Intro Mitra Tekno, ini adalah jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, manding Sabdoda di Bantul. Di sepanjang ruas jalan ini banyak sekali showroom yang menawarkan aneka produk kerajinan kulit. Ya, sejak 1970-an, manding telah dikenal sebagai salah satu sentra industri kerajinan kulit di Yogyakarta. Berbagai macam produk ada di sini, seperti jaket, tas, topi, sepatu, hingga beragam pernik lainnya. Harganya pun sangat kompetitif dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Di tangan para pengrajin terampil, ragam produk kerajinan kulit diproduksi dengan teliti dan hati-hati. Mereka telah lama bergelut dengan kerajinan kulit, bahkan tak sedikit diantaranya turun-temurun mewarisi pekerjaan orang tuanya. Ini adalah salah satu rumah produksi milik Soekardi di Manding Gandean. Acapkali menerima order khusus dari para pemilik showroom yang mendapatkan pesanan dari pelanggannya. Ups, sampai lupa. Tampaknya saya harus menghentikan cerita ini dulu dan segera menemui Mas Ervan, breeder burung tekukur warna. Halo Mitra Tekno, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di acara Tekno Tani Inspiratif, Edukatif, Aplikatif. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, Tekno Tani edisi kali ini akan mengangkat tema tentang beternak burung tekukur warna. Nah, di kalangan pecinta anggungan, burung tekukur warna ini memang sudah tidak asing lagi. Namun, bagi sebagian kalangan, ternyata burung cantik yang warnanya sudah bermutasi ini pasti akan membuat Anda semakin penasaran. Sebenarnya apa sih burung tekukur warna itu? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan temui Ervan Solehantara yang rumah dan kandang ternaknya tidak jauh dari sini. Tekukur warna adalah produk selektif breeding, burung tekukur endemik Asia Tenggara sehingga menghasilkan variasi warna yang beragam, indah dan unik. Bermula di pelopori para breeder di Thailand, kini burung tekukur warna telah dikembangbiakan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya oleh Ervan Solehantara dengan bendera Pawiro Bird Farm Jogja. Mitra Tekno kali ini saya sudah bersama dengan Mas Ervan Solehantara. Mas Ervan, sebenarnya kriteriannya apa sih sehingga dapat disebut tekukur warna dan juga fenomena apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Tekukur warna itu adalah tekukur yang mengalami penyimpangan genetika pada warna-warna bulu maupun kelopak matanya. Kalau fenomena saat ini kan teman-teman atau penghobi burung itu selain suka pada suaranya juga suka pada keindahan bulunya. Hal apa yang akhirnya mendorong Anda, akhirnya fokus dalam beternak tekukur warna ini Mas? Karena saya lihat kebutuhan atau peanimum masyarakat yang sangat tinggi, anak-anak yang tersedia di sini selalu habis terjual, maka saya semakin giat atau semakin semangat dalam beternak ini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai koleksi variasi warna apa saja yang Anda miliki, kemudian juga bagaimana cara mencetak kemunculan mutasi warna sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan itu bagaimana Mas? Kalau jenisnya di sini sekitar ada lima belasan jenis Mbak Tika, kalau warnanya ada leopat, ada RWS, ada backspot, kemudian ada MKH atau merah kalung hitam. Untuk mencetak warna-warna tadi kita pakai ilmu atau pakai rumusan genkal, genetika kalkulatornya. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak MKH atau merah kalung hitam, kita harus bawa, harus pakai indukan MKH atau yang bawa gen MKH juga. Sebenarnya siapa sih Mas untuk penggemar tekukur warna ini, kemudian varian warna apa saja yang paling banyak disukai atau diminati nih? Kalau penggemarnya atau yang membutuhkan itu rata-rata masih kelas atas atau kolektor-kolektor kelas atas. Mas kemudian yang kedua adalah teman-teman bereder atau teman-teman yang ingin ternak investasi di peternakan tekukur warna. Yang ketiga adalah masyarakat umum yang sekedar untuk pelihara, untuk anggungan dan dilihat warnanya saja. Warna yang paling diminati? Kalau warna yang paling diminati saat ini masih didominasi RWS sama leopat. Mas kalau boleh tahu nih, harga sepasang dari tekukur warna ini berapa sih Mas? Kalau di sini saya rata-rata jual itu mulai 4 jutaan sampai 7 jutaan. 4 sampai dengan 7 jutaan itu yang paling murah perpasang? Paling murah itu 4 jutaan tadi. 4 jutaan ya. Dulu pernah sampai menjual sampai angka berapa nih? Sampai angka 15 juta Mbak Tika. 15 juta? Berarti memang prospeknya sangat menjanjikan begitu ya Mas Ervan? Oke baik, nanti kita akan ngobrol lagi ya Mas Ervan di segmen berikutnya. Saya juga akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana untuk meningkatkan birahi indukan dan juga kualitas telur dan piyikan. Namun sebelumnya Mitra Tekno kita akan melihat terlebih dahulu ada satu tayangan berikut ini terkait bagaimana cara beternak tekukur warna. Tetaplah bersama kami di Teknotali. Beternak burung tekukur warna dimulai dari persiapan kandang. Ukurannya adalah panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tingginya 50 cm. Lengkapi kandang dengan tempat pakan, tempat minum, tempat untuk asinan atau grit, sarang buatan untuk tempat bertelur atau petarangan, dan jangan lupa lengkapi pula kandang dengan pelang keringan atau tempat untuk bertengger burung. Kemudian untuk meningkatkan jumlah produksi, perlu disiapkan pula burung puter sebagai babuan. Dikatakan demikian, karena burung ini bertugas sebagai pengeram alami telur-telur tekukur warna yang akan ditetaskan sekaligus menjadi pengasuh sampai anakan mandiri. Setiap pasang indukan tekukur warna, setidaknya membutuhkan 2 sampai dengan 3 pasang burung puter babuan. Setelah kandang dan burung puter babuan disiapkan, tahap berikutnya adalah pemilihan indukan. Caranya, pastikan indukan burung tekukur warna berkelamin jantan dan betina. Berada dalam masa produktif, siap kawin, dan birahi. Tanda-tanda ini biasanya terjadi pada burung yang telah berumur 1 tahun atau lebih. Sehat, tidak cacat fisik, dan gemar melantunkan suara. Sebelum dikawinkan, kedua indukan burung tekukur warna terpilih dijodohkan terlebih dahulu. Caranya dengan mendekatkan indukan jantan dan betina dalam kandang yang berbeda. Mereka membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk saling mengenal hingga berjodoh. Namun, bagi Ervan Solehantara, tahap penjodohan hanya dilakukan jika terpaksa saja. Biasanya, ia langsung memasukkan kedua indukan tekukur warna terpilih dalam satu kandang agar kawin. Untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan, burung tekukur warna diberi pakan biji-bijian merupa 50% jagung giling, dan 50% lainnya terdiri dari ketan hitam, beras merah, milet, cantel atau sorgum, dan kacang hijau. Minumnya cukup air bersih biasa, sedangkan asinannya atau grit menggunakan tulang sotong yang ditumbuk, dicampur kulit kerang halus, pasir putih pantai, dan bawang putih sebagai antibiotik. Pakan, minum, dan asinan diberikan selama masa pemeliharaan di semua fase, baik pada burung tekukur warna maupun puter babuan. Untuk meningkatkan birahi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh pada indukan, Ervan Solehantara menerapkan jamu empon-empon racikan sendiri. Indukan jantan diaplikasi dengan jamu giring, sedangkan betinanya diaplikasi dengan jamu sumbur uritan. Semuanya terbuat dari ramuan herbal yang aman digunakan untuk burung ternak. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah membersihkan kandang dari kotoran setiap hari, agar burung yang dipelihara terhindar dari resiko serangan penyakit. Mengganti pakan dan minum dengan yang baru, mengaplikasikan multivitamin pabrikan, vaksin, hingga obat-obatan tertentu apabila diperlukan. Setelah pejantan mengawini pasangannya, maka indukan betina akan bertelur. Pada umumnya, tegukur warna menghasilkan dua butir telur dalam setiap periode. Telur-telur tersebut selanjutnya dipindahkan ke kandang puter bapuan agar dierami. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah menerapkan rumus atau hitungan 3, 1, atau 4, 1. Artinya, setelah 3 atau 4 kali cabut telur, maka 1 kali indukan tegukur warna diberi kesempatan untuk mengeraminya sendiri. Tujuannya, agar indukan tidak kehilangan naluri mengeram sekaligus melemaskan otot-otot tubuhnya. Lakukan pencatatan untuk merekam silsilahnya, yakni dengan mencatat kedua indukan, variasi warna, suara kuk yang menjadi ciri khas burung tegukur, tanggal menetas, dan nomor ringnya. Pada hari ketiga atau empat masa pengeraman, perlu dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah telur tersebut vertil atau invertil. Jika vertil, pengeraman dilanjutkan, namun apabila invertil, maka telur segera ditarik dari pengeraman. Biasanya 15 sampai dengan 16 hari kemudian, telur-telur burung tegukur warna yang dierami menetas. Pada saat itu, BR-1 pabrikan perlu ditambahkan sebagai pakan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan piyikan. Kemudian, pada saat piyikan berumur lebih kurang 10 hari, perlu dilakukan pemasangan ring pada salah satu kakinya. Tujuannya untuk memudahkan pelacakan asal-usul, mengetahui nama farm maupun beberapa informasi penting lainnya. Anakan burung tegukur warna diasuh oleh indukan atau bambuannya lebih kurang 1,5 bulan lamanya. Selepas itu, anakan sudah dapat mandiri sehingga bisa dipindahkan ke kandang komunal. Pakan dan perawatan sehari-harinya sama dengan burung-burung tegukur warna lainnya. Anda tertarik mengembangkan tegukur warna? Tekno Tadi, Inspiratif, Edukatif, Aplikatif. Mitra Tekno, saya lanjutkan kembali obrolan saya bersama dengan Mas Ervan. Nah, Mas Ervan, sebenarnya seberapa signifikansi manfaat jamu tersebut pada kegiatan ternak, termasuk pengaruhnya terhadap kualitas telur dan juga piikannya, Mas? Jadi jamu ini akan menambah kualitas atau menambah daya tahan burung jantan, menambah birahi, memperlancar peredaran darah. Kemudian untuk burung betina, dia akan menambah kualitas telur yang dihasilkan, mencegah telur lembek, mencegah piyian gagal menetas, akhirnya menambah kualitas piyian yang dihasilkan. Bahkan untuk jamu gajar manggungnya akan mempersiapkan burung jantan, siap lomba. Selain dia ada sistem hurahnya, membersihkan lendir yang ada di burung, dia juga akan mengkristalkan suaranya, mbak Tika. Kemudian terbuat dari bahan apa saja, untuk jamu ini, Mas? Dan juga untuk penerapannya sendiri bagaimana? Untuk jamu ini kan ada tiga jenis, jadi tiap jenisnya beda-beda. Untuk pada umumnya kita menggunakan gingseng, rumput teki, kemudian jahe, kencur, temu lawak, temu giring, dan ditambah jamu-jamu lain. Khusus untuk jamu gajar manggungnya kita ada daun katuk dan daun saga, yang dia bersifat untuk mengkristalkan suara. Kebanyakan daun-daunan begitu ya, Mas? Daun-daunan dan empon-ponan asli Indonesia. 100% nirbal, tapi aman digunakan untuk burung. Oke, kemudian burung jenis apa saja kan, Mas? Jamu-jamu tersebut bisa diterapkan? Untuk burung ini memang sangat efektif pada burung anggungan. Jadi untuk ocean tidak ya, khusus anggungan saja termasuk puter, terkuku, dan perkutut. Nah, Mas Ervan, di tengah kandang Anda kan Anda membuat kolam air. Apakah ini juga merupakan rahasia kecil Anda yang bermanfaat besar bagi ternak burung Anda, Mas? Di sini itu kan dulu sering gagal menetas, karena di Bantul itu udaranya sangat panas dan terlalu menyengat ya di sini. Jadi saya pikir dengan adanya air ini dia akan menambah kelembapan kandang. Selain itu juga ketika saya kasih kolam, bau di sini berhilang dan debu-debu di sini berkurang. Kolam saja tapi tanpa ada ikannya ya? Oh ada ikannya ya, Mbak. Oh ada ikannya juga. Oke, baik terima kasih Mas Ervan. Nah ini seperti biasanya, kalau sudah jadi nerah sumber di Tekno Tani, ini ada sertifikat untuk Mas Ervan. Terima kasih ya Mas Ya, atas informasinya dan juga ilmunya. Mitra Tekno, nanti saya juga akan mengajak Anda ngobrol bersama dengan Mas Iswandono. Beliau ini adalah inisiator tekukur warna Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mas Iswandono berbicara mengenai tekukur warna Indonesia. Sebenarnya apa sih Mas yang melatar belakangi terbentuknya komunitas TWI ini? Kemudian juga berapa jumlah anggotanya dan juga siapa saja nih Mas anggotanya? Yang melatar belakangi dibentuknya komunitas tekukur warna ini, yang pertama memberikan wadah bagi penggemar untuk menyalurkan hobi. Kedua menambah teman dan wawasan tentang tekukur warna. Nah, untuk anggota di sosial media kita ada sekitar 19 ribu orang, dengan anggota yang aktif sekitar 150 orang. Mereka berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Banyak juga ya Mas ternyata ya. Kemudian apa saja nih kegiatannya nih Mas? Karena mereka dari anggota itu sudah banyak yang braiding, kegiatan banyak diisi dengan bertanya masalah seputar braiding, gimana sih cara menciptakan mencetak tekukur warna dengan kualitas terbaik. Oke, Mas Iswandono tentu saja untuk meningkatkan animo masyarakat untuk lebih mengemari burung tekukur warna ini, biasanya kan ada kayak semacam kontes burung tekukur warna begitu kan. Nah, kemudian dari segi komunitas sendiri, bagaimana mempersiapkan misalnya dalam pelaksanaan ada event, kemudian dari segi penilaian, kriteria, dan lain sebagainya nih Mas? Memang baru sekali ya kita mengadakan kontes tekukur warna, waktu itu bareng dengan lomba puter hias yang dilaksanakan di Sleman City Hall. Kelas yang dilombakan ada jenis Leopat, RWS, Backspot, Blorok, Merah Kalung Hitam. Kita selalu mengedepankan fair play dalam penilaian. Hal itu kami lakukan sebagai langkah untuk menyemangati bagi para pemilik atau penggemar burung tekukur warna. Kalau kita lihat ya Mas, harga dari burung tekukur warna ini kan sangat fantastis begitu. Dari komunitas sendiri, apakah juga ada langkah ataupun juga upaya dalam menstabilkan harga dari tekukur warna itu sendiri? Setelah kita kenal di event lomba, kita saling bertatap muka, akhirnya kita membuat grup di Whatsapp ya. Melalui Whatsapp kita lakukan ketentuan atau lakukan patokan harga anak-anak tekukur warna. Jika sportif dan didasari dengan hobi, insya Allah harga tetap baik. Apalagi sekarang teman-teman sudah mulai menciptakan selain warna yang bagus, suara juga indah. Mas, mungkin bisa diberikan bocoran ya untuk mitra tekno nih Mas. Event terdekat yang akan diselenggarakan apa nih Mas? Oke, di bulan Agustus dan Oktober, insya Allah kita mau mengadakan event lomba. Jadi, bagi teman-teman yang belum memiliki tekukur warna, segerakan agendakan untuk membeli yang sudah memiliki tekukur warna. Siapkan jagoan Anda, setel tekukurnya supaya gacor atau rajin bunyi ketika mengikuti lomba. Untuk lomba yang akan datang, selain warna cantik, tekukur warna yang rajin manggung menjadi tambahan nilai bagi peserta lomba. Warnanya cantik, kemudian yang suaranya merduk juga gitu ya Mas? Iya, betul. Oke, baik. Ini masih ada waktu tentunya untuk mitra tekno yang mungkin juga ingin mengikuti kontes atau lomba. Jadi, bisa mempersiapkan diri sampai dengan sekarang begitu ya Mas Iswandono ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Iswandono. Oke, biasanya juga nih, saya akan memberikan sertifikat untuk Mas Iswandono. Terima kasih yang sudah berbagi ilmu, berbagi inspirasi dan juga informasi. Itu saja untuk mitra tekno. Mitra tekno bagaimana sudah ada gambaran kan dalam beternak burung tekukur warna ini? Nah, untuk lebih jelasnya di segmen akhir ada tips terkait tema kita hari ini. Dan seperti biasanya, untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-726-1681. Akhirnya, saya Artika Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Kiat sukses beternak burung tekukur warna selain istiqomah, juga sepenting senang dulu. Yang namanya hobi, kalau dia sudah senang dengan burungnya, capek-capek pulang bekerja, capek-capek dari kantor atau capek-capek dari aktivitas yang lain. Melihat burungnya tadi yang berinteraksi, berjangkrama, berkembang biak, itu adalah sangat indah atau menyenangkan. Dan selain itu, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan burung. Seolah-olah kita bisa membaca pikiran burung atau kebutuhan burung. Jadi burung tadi butuh supah nutrisi yang segimana, pusul jamu yang gimana, misal butuh jemur, misal butuh grit atau apapun. Kita harus bisa mengopeni atau merawat burung itu semaksimal mungkin. Sehingga nanti burung itu pun akan memberikan timbal balik yang luar biasa juga kepada kita. Teknodani, inspiratif, edukatif, apibatif. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!